Langkah PSIS Semarang menuju babak final terasa berat, usai dikalahkan Arema EOSI di leg pertama Piala Presiden 2022. Pelatih PSIS, Sergio Alexandre menegaskan bahwa timnya masih punya kesempatan lolos ke final Piala Presiden tahun ini. Hasil kekalahan 0-2 membuat Mai Sajinar wajib bekerja keras memenangkan pertandingan di leg kedua Senin mendatang. Ia menegaskan bahwa PSIS belum selesai. Sergio percaya anak asuhnya di Malang nanti akan membuat kejutan besar. Menurut pelatih asal berhasil tersebut, PSIS betulnya tidak pantas kalah pada pertandingan leg pertama ini. Bahkan menurut dia, di babak pertama PSIS harusnya unggul 3-0. Salah satu peluang emas PSIS catatkan oleh Carlos Fortes lewat sundolan. Namun masih membentur Mister Gawang di babak pertama. Berbeda di babak pertama, performa permainan PSIS menurun. Terutama saat Carlos Fortes terpaksa ditanduk luar karena mengalami cedera pada menit 60. Leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 akan dikelar pada Senin 11 Juli mendatang. Besok giliran PSIS Semarang bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjerohan Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!